Musik Sebagian masyarakat kota Padang mungkin tidak akan pernah bisa melupakan tempat ini. Disini terlalu banyak kenangan muda yang rasanya tidak akan mungkin untuk dapat diputar ulang. Sekolah ini adalah saksi bisu ketika anak-anak muda Minang gigih menuntut ilmu sebelum merantau dan mengejar cita-citanya ke kota-kota tujuan. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menduga. 10 tahun lalu pada 30 September 2009 sekolah kebagaan ini pernah hancur ketika gempa berkekuatan 7, skala Richter mengguncang kota Padang dan wilayah sekitarnya. Gempa terbesar yang pernah terjadi di Sumatera Barat ini menghancurkan ratusan ribu bangunan permanen termasuk SMA Negeri 1 Padang. Waktu itu saya kan sebagai guru SMA 1 Padang. Saya mendengar bahwa ada beberapa negara yang ingin membantu membangun SMA 1 Padang itu kembali. Sejak berlakunya tanggap darurat bencana di kota Padang, bantuan kemanusiaan berdatangan baik dari dalam maupun luar negeri. Gempa mengakibatkan terputusnya aliran listrik dan berhentinya pasokan air bersih. Padang seketika menjadi kota yang lumpuh dari berbagai aktivitas. Di tengah situasi darurat seperti ini, beberapa pelayanan yang berperan vital dipaksakan harus tetap beroperasi. Selain layanan kesehatan, sebagian layanan pendidikan di kota Padang juga memaksakan untuk beraktivitas seperti biasa. Karena tidak ingin tertinggal waktu dan pelajaran, semua guru di SMA Negeri 1 Padang memutuskan untuk tetap melakukan kegiatan belajar-mengajar, mengingat jadwal pelaksanaan ujian nasional yang semakin dekat untuk anak-anak didiknya yang tengah berada di tingkat akhir. Selama sembilan bulan, sejak Oktober 2009 hingga Juni 2010, mereka melakukan kegiatan belajar-mengajar di dalam tenda darurat. Jadi kami belajar itu di lapangan, di bawah tenda-tenda belajar, belajar darurat ya, belajar darurat. Tentu kalau nama belajar darurat itu semuanya tidak maksimal. Selain dari panas, kemudian sempit, karena pekarangan di SMA Satu Lama itu agak kecil. Nah inilah kondisi kita di saat itu. Pada dasarnya banyak pihak yang peduli untuk membangun kembali Sekolah Kebanggaan Sumatera Barat ini. Akan tetapi pada waktu itu, Pali Kota Padang memutuskan, di antara banyak lembaga itu yang memungkinkan dalam waktu dekat dan segera adalah seji. Sewaktu mau dibangun, ternyata lokasi sekolah tersebut memiliki kendala keterbatasan lahan dan secara kajian, ternyata lingkungan sekitar kurang memadai untuk dijadikan sebagai tempat belajar-mengajar. Di samping itu, sebelum dilanda gempa, ternyata sekolah ini sedang merintis untuk menjadi sekolah bertaraf internasional yang salah satu kendala terbesarnya terkait pada luas lahannya. Maka, atas kesepakatan bersama, lokasi sekolah pun digeser sejauh 4,5 km dari Balantuang ke Balanti. Peletakan batu pertama pembangunan sekolah ini pun dimulai. Di atas lahan seluas 1,5 hektare inilah segera akan berdiri gedung sekolah baru bertingkat 3 dengan 42 ruangan kelas, perpustakaan, laboratorium, dan mesjid. Struktur gedung juga didesain tahan gempa hingga 9 skala ruter dan sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai tempat perlindungan jika bencana datang. Harapkan sekolah ini supaya kalau anak-anak kita sudah bisa besoknya sudah selesai bersekolah, kita harapkan dia bisa membantu kata pada sesama yang lain. Membantu istilah bukan soal uang saja, soal fisik atau mengapun profesionalnya. Ada Sici datang untuk sebagai dewa penyelamat untuk memberikan tempat anak-anak bersekolah karena anak-anak tidak boleh berhenti sekolah, anak-anak tidak boleh berhenti belajar. Dari itu saya melihat aktivitas ataupun sumbangan atau bantuan yang dilakukan oleh Sici sesuatu yang sangat bermanfaat oleh Kota Padang. Namun ternyata tidak mudah dalam pelaksanaannya. Ada beberapa pihak yang mulai bersuara lain bahkan melakukan penolakan terkait dengan pemindahan lokasi sekolah tersebut. Berkat beberapa kali mediasi dengan menghadirkan semua pihak terkait, maka tercapailah sebuah mufakat demi kebaikan bersama. Permusyawaratan tersebut sebenarnya tidak terlepas dari perjuangan para guru yang menginginkan peningkatan kualitas infrastruktur sekolah. Oleh karena itu, Kepala Sekolah memediasi semua unsur masyarakat termasuk alumni, peguruan tinggi, dan lain-lainnya diundang untuk rapat atau bermediasi bersama. Itu memang ceritanya panjang. Itu waktu itu gejolaknya Saya boleh bilang banyak sih pihak-pihak yang tidak setujunya karena ya itu mungkin pikiran yang negatifnya ya itu ya mungkin ada suara-suara nanti dibudanisasi ya ternyata ya sampai sekarang sudah hampir 10 tahun ya itu yang dicurigain kan tidak terjadi. Di sela-sela masa pembangunan, semua guru SMA Negeri Satu Padang diajak untuk berkunjung ke pesantren Nurul Iman di Parung Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini, para guru diajak untuk lebih dekat melihat kerjasama yang terlebih dahulu telah dilakukan oleh Seci dengan pesantren Nurul Iman. Memang sangat berbeda. Jujur kami katakan namanya juga Sumatera Barat yang katakanlah sangat fanatik ya dengan agamanya tetapi saya pribadi setelah melihat itu semua memang seperti langit dengan bumi sangat-sangat jauh sekali pembedanya. Saya melihat dari awal sampai akhir jujur saya katakan, saya sebetulnya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana nuansa daripada Buddha Suci untuk bisa menjalin kerjasama dalam rangka lintas agama yang seperti ini. Harapan kami ke depan, Buddha Suci ini selalu memperhatikan pendidikan khususnya karena di dunia pendidikan ini kalau pendidikan kita yang sudah lost generasi tidak ada yang bisa kita pertahankan. penampilan bahasa secara tangan siswi-siswi SMA Negeri Satu Padang dengan judul harapan bagi masa depan yang cerah. Yang dinantinantikan pun akhirnya tiba. Setelah delapan bulan masa pembangunan, akhirnya pada 7 Agustus 2010, Sekolah SMA Negeri Satu Padang resmi memiliki gedung barunya. Segenap tokoh Sumatera Barat pun hadir, Semarak menyaksikan keindahan gedung yang diharapkan menjadi kawah candra di mukanya anak-anak Minang untuk menjadi lebih baik. Jadi ini saya berterima kasih sekali ya kepada Buddha Suci yang sudah membangun Sumatera Barat dari kadang gempa yang ngacur dulu sekolah kita itu sekarang sudah menjadi sekolah yang the best saya kira. Karena SMA Satu ini bukan hanya milik kepala sekolah, milik guru, milik siswa, dan milik segelintir orang, tapi SMA Satu itu sudah milik orang Sumatera Barat. Bahkan sudah menjadi sekolah milik nasional. Seperti halnya kenangan, jika sudah terbangun, akan sulit menghapuskannya. Mungkin itu jua yang dirasakan setiap relawan seci yang ada di padang. Itulah mengapa silaturahmi telah terjaga setiap waktu, bahkan jika ada kesempatan yang memungkinkan. Beberapa kegiatan sosial pun kerap dilakukan dengan melibatkan pihak sekolah. Kalau kita harapkan ya, seterusnya ya bisa kerjasama yang lebih baik, lebih erat lagi. Setelah pindah denah lokasi, sekolah ini semakin tumbuh menjadi lebih baik. Sejarah yang baik yang datang dari niat baik ini tentunya harus dirawat bersama. Karena sekolah adalah ruang publik yang bertugas untuk mempersiapkan manusia unggul yang siap mencengkram masa sekarang untuk meraih masa gemilang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!